Polisi menyebut salah satu tersangka kasus penganiayaan penculikan Inoy Karundeng. Insinyur S. diperintahkan Sekretaris Umum FPI Munarman untuk menghapus rekaman CCTV Masjid Al-Falah. Tempat peristiwa itu berlangsung. Munarman menyanggah pernyataan polisi. Dia pun memberikan klarifikasi. Ngawur dia, emang suka ngawur dia kalau ngasih keterangan per. Yang saya minta rekaman CCTV Masjid. Karena saya pengen lihat situasi masjid saat tanggal 30 malam sampai pagi. Kata Munarman saat dimintai konfirmasi. Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2019. Saat ditanya soal perintah kepada Insinyur S. yang disebut sebagai Sekretaris DKM Al-Falah untuk menghapus rekaman CCTV hingga larangan memberikan data ke kepolisian. Munarman menegaskan dirinya hanya meminta rekaman CCTV Masjid untuk mengetahui situasi. Yang ini, hanya meminta rekaman CCTV. Yang saya minta, sebut Munarman. Sebelumnya diberitakan, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut ada jejak Munarman dalam kasus Ninoy Karundeng. Menurutnya, Munarman memerintahkan S. pengurus Masjid Al-Falah menghapus rekaman CCTV. Kemudian dia melaporkan semuanya kepada Pak Munarman. Selanjutnya dia juga dapat perintah untuk hapus CCTV dan kemudian juga untuk tidak menyerahkan Semua data kepada pihak kepolisian. Sebut Argo, polisi telah menahan 10 dari 11 tersangka kasus dugaan penganiayaan penculikan Ninoy. Dua orang lainnya, termasuk Bernard Abdul Jabar, masih diperiksa polisi. Simak juga video dalam ikasus penculikan Ninoy Karundeng. Polisi Periksa Sekjen PA-212, GBR, VJP